Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi sebelum mulai video ini Aku ingin menyampaikan kepada temen-temen Kalau soal aku memang lagi mindeng Aku flu, flunya gak parah-parah banget Positif covid-19 Maka dari itu Rada begini, tapi gak ada yang parah banget Tenang aja, jadi please don't mind Dan makasih temen-temen Kalian udah denger dong Penyerangan di Ukraina oleh Rusia Jadi negara Rusia Yang sebegitu besarnya Dengan militer yang sebegitu kuatnya Menyerang Ukraina pada Fajar tanggal 24 Februari Jadi Presiden Rusia Vladimir Putin Memutuskan untuk menyerang Ukraina dengan operasi militer Khusus yang bertujuan untuk demiliterisasi Negara Ukraina Rusia dan Ukraina ini kan Bertetangga, tetanggaan Kok bisa sih Rusia ini menyerang Negara tetangganya Ukraina Jadi kita flashback ke belakang Udah lama banget Ukraina ini merupakan bagian Dari Uni Soviet Setelah Uni Soviet ini bubar Gak ada lagi pecahlah menjadi Beberapa negara Tentunya termaksud Ukraina Dan Rusia ini Nah setelah Bubarnya Uni Soviet Negara Rusia dan Ukraina ini Masih baik-baik aja nih hubungannya Sampai terjadinya Revolusi Maidan tahun 2014 Dan jatuhnya Presiden Ukraina Yang pro-Rusia banget Yang bernama Viktor Yanukovych Bahkan usut punya usut Pada saat revolusi Presiden ini sempat melarikan diri Keselatan Rusia Dibantu oleh Presiden Rusia Vladimir Putin Nah setelah lengsernya nih Presiden Ukraina gak segan-segan Menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan NATO Maupun dengan Uni Eropa Nah ini yang membuat Presiden Rusia Vladimir Putin gak senang Nah Jadi intinya adalah Rusia Ataupun Presiden Rusia Vladimir Putin Melakukan berbagai cara Untuk menjaga wilayah-wilayah bekas Uni Soviet Tetap pada radar Rusia Khususnya Ukraina ini Sampai disitu aja nih Flashback singkatnya Nah jadi yang sekarang kita bahas adalah Posisi Perancis Jadi Perancis ini lebih condong ke Ukraina Atau lebih condong ke Rusia sih sebenernya Pada tanggal 7 Februari 2022 Presiden Perancis Emmanuel Macron ini Pergi ke Rusia Untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin Wah apa nih tujuannya Tujuannya adalah Untuk membuka dialog dengan Presiden Rusia Dalam mengurangi eskalasi krisis di Ukraina Namun setelah pertemuan tersebut Kalian tau gak yang ramai diperbincangkan di Perancis ini Justru adalah meja yang ada Pada saat pertemuan kedua Presiden ini Jadi aku keluarkan fotonya disini ya Bisa kalian lihat Jadi mejanya itu panjang banget Dan jarak antara dua Presiden ini berjauhan Jadi ini memunculkan opini-opini beragam Kalau aku bacain komen-komen yang aku temuin di internet Jadi aku bacain aja ya langsung Ada yang bilang jarak sosialnya bagus nih Sesuai aturan Atau ada juga komen yang bilang Aku suka nih panjang mejanya Kayaknya Putin gak menganggap penting diskusi ini Atau ada juga yang bilang Macron si kecil yang penurut Maksudnya di depan Presiden Rusia ya Tapi dengan orang Perancis Dia menunjukkan cakarnya Jadi intinya begitu Malah banyak orang Perancis Khususnya gak suka dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron Malah mengolok-ngolok Effort Presiden Macron ini Dalam membuka dialog Dengan Presiden Rusia Vladimir Putin Lalu setelah Presiden Vladimir Putin ini Melancarkan serangan yang ke Ukraina Pada tanggal 24 Februari Presiden Perancis Emmanuel Macron Menyatakan secara ofisial Untuk rakyat Perancis Kalau Perancis ini akan berada Di sisi Ukraina Bahkan kalau kita lihat di twitternya Presiden Emmanuel Macron Dia ada mentweet Kalau Perancis akan berada di sisi Ukraina Dan akan mencari solusi dengan sekutunya Untuk menghentikan perang tersebut Lalu mungkin kalian banyak nih bertanya-tanya Kenapa sih negara-negara Eropa ini Gak mengirimkan pasukan militer aja Untuk membantu Ukraina Kenapa gak dikirim aja langsung Ukraina untuk membantu Ukraina Jadi aku jelaskan Negara Uni Eropa ini bergantung banget Kepada Rusia Dalam hal sumber gas Jadi beberapa negara Uni Eropa Bahkan sumber gasnya ini Hanya berasal dari Rusia Contohnya Latvia 100% Republik Ceko 100% Finlandia 97,6% Hungaria 95% Dan bahkan Estonia 93% Ini pada tahun 2020 Sementara posisi di Perancis ini Pasukan gasnya ini beragam Gak cuma dari Rusia aja Gak sama seperti negara tetangga Seperti Jerman dan Itali Misalkan Jerman 66% Dan Bulgaria 75% Memiliki dari setengah impor mereka Dari Rusia Meskipun begitu Tetap aja nih Perancis Berhati-hati dalam langkah Karena berbagai alasan politik Termaksud Ada hampir 500 perusahaan Perancis Yang beroperasi di Rusia Negara Uni Eropa Juga sudah mengirimkan Bantuan berupa senjata Obat-obatan Helm pelindung Dan lain-lain Meskipun jalan yang ditempuh itu sulit Karena Rusia sudah menguasai beberapa jalur Uni Eropa juga menyatakan Akan memberi sanksi tegas kepada Rusia Contohnya adalah Seperti sanksi melarang beberapa orang Berpengaruh di Rusia Untuk berpergian ke Uni Eropa Dan membekukan aset keuangan mereka Ada juga sanksi lainnya Yaitu pelarangan Uni Eropa Untuk memberikan akses kredit Ke beberapa bank Rusia Dan perusahaan minyak Rusia Melarang ekspor barang Yang dapat dialihkan secara militer Dan melarang ekspor Peralatan minyak ke Rusia Di Twitter Komisi Eropa juga menyatakan Penutupan wilayah udara Eropa Terhadap pesawat Rusia Lalu kalian bertanya-tanya Ada gak sih sebenarnya negara Yang pro-Rusia Ada Contohnya Belarus Dan juga Presiden Suriah Bisa kalian lihat di Twitternya Yaudah segitu aja teman-teman Video dari aku kali ini Semoga menjawab dengan singkat Rasa ingin tahu kalian Tentang apa sih yang terjadi Antara Rusia dan Ukraina ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah